Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya akan berikan tipsnya bagaimana untuk mengatasi adonan yang kelembekan supaya hasilnya tetap bagus Oke langsung aja disimak videonya sampai selesai Oke ini 500 gram tepung protein tinggi tambahkan 60 gram gula pasir 30 gram susu bubuk 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata Lalu masukkan bahan cairnya disini sudah saya timbang sebanyak 330 gram telur dan susu cair Nah biasanya saya timbang itu di 300 gram dulu sampai 320 gram Dan disini saya langsung timbang 330 gram Ini saya masukkan bertahap tapi susunya tidak saya sisakan ya teman-teman Jadi saya masukkan semua Dan ternyata ini agak sedikit kelembekan ya adonannya Karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman Oke disini setelah tercampur rata Kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah Sampai adonan ini setengah kalis Jika sudah setengah kalis Masukkan 50 gram butter dan 8 gram garam Kemudian mixer kembali adonan Masih menggunakan kecepatan rendah Sampai butternya ini tercampur rata dengan adonan Sampai benar-benar menyatu ya Nah kalau sudah tercampur seperti ini Naikkan kecepatan mixernya Menggunakan kecepatan tinggi Sesuaikan aja dengan mixer masing-masing Ini sampai kalis ya Oke jika sudah kalis Langsung aja ini kita akan timbang Disini saya timbang seberat 25 gram Untuk berat timbangan disesuaikan aja ya Kalau untuk dimakan sendiri Saya rasa tidak perlu ditimbang ya Oke selanjutnya Ini akan kita bulatkan Ini bisa lihat ya tuh Adonannya agak sedikit kelembekan ya Jadi agak sedikit lengket ya Nah ini caranya seperti ini aja Untuk rounding adonan Disesuaikan aja dengan keahlian masing-masing ya Disini saya rounding di atas telapak tangan Tidak saya rounding di atas meja Karena di atas meja banyak adonan Karena memang mejanya sempit ya Jadi sangat sulit ya Untuk rounding di meja kerja Nah ini dicubit-cubit ya Bagian bawahnya sampai Benar-benar tidak ada adonan yang terbuka ya Jadi bekas sambungannya ini sampai padat Celupkan dulu ke dalam tepung bagian bawahnya Supaya nanti ketika diangkat tidak lengket Istirahatkan adonan selama 10-15 menit Nah ini setelah 15 menit ya Karena adonannya ini agak sedikit kelembekan Jadi tidak lama-lama ya untuk waktu restingnya ya Jadi 10 menit sampai 15 menit ya Nah selanjutnya kita degasing Buang udaranya Ini saya tekan di cetakannya ya Langsung disini Nah tekan dengan perlahan Jangan sampai kepadetan ya Jangan sampai tipis Jadi biarkan adonan ini masih bervolume Atau masih ada udara-udaranya gitu ya Di dalam Supaya nanti ketika digoreng Dia akan berwhitering Selanjutnya proofing adonan Untuk waktu proofing menyesuaikan aja Disini saya tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk proofing Karena memang adonannya ini agak sedikit kelembekan Jadi waktu proofingnya hanya sekitar 45 menitan Yaitu dihitung dari yang pertama kita cetak ya Jadi setelah selesai cetak yang terakhir 5 menit setelahnya Langsung saya panaskan minyak Jadi 45 menit itu dihitung dari Setelah selesai cetak yang pertama Sampai minyak panas ya Total keseluruhan 45 menit Dan untuk panaskan minyak Gunakan api sedang cenderung kecil Ataupun api kecil Disesuaikan aja dengan kompor masing-masing Dan disesuaikan dengan jumlah minyak yang kita gunakan Nah usahakan apinya itu Jangan sampai kebesaran Ataupun kekecilan ya Apalagi untuk adonan yang kelembekan seperti ini Jadi apinya itu harus selalu stabil ya Jadi kita harus selalu kontrol ya teman-teman Nah ini kita bisa lihat ya Kalau kedua sisinya sudah matang Atau menguning seperti ini Ini kita langsung angkat aja Dan ini ketika digoreng ya Terlihat sangat bagus ya White ringnya juga Lumayan agak tinggi juga Tapi nanti kita akan lihat hasilnya Kalau adonan kelembekan Jadinya seperti apa ya Ketika setelah dingin Atau setelah digoreng ya Nah ketika digoreng Ini terlihat bagus Sangat mengembang Dan juga berwhite ring Lumayan tinggi juga Ya sedeng lah Kalau segini maya Tapi kita lihat Nanti hasil akhirnya ya Nah untuk hasil akhirnya bisa lihat Ini white ringnya agak sedikit turun Dan permukaannya juga sedikit keriput Ini dikarenakan memang adonannya kelembekan Dan ini bisa lihat Donatnya empuk Dan kita lihat seratnya ya Tuh bisa lihat ya Seratnya ini halus sekali Dan ini gemoy sekali ya teman-teman Ini jujur ya Walaupun kelembekan Tapi lihat ya bagian dalamnya Ini tidak menyerap minyak Betapa lembut dan halusnya Ini sangat empuk sekali Dan ini gemes banget ya Lembut halus ya teman-teman Nah untuk tipsnya ya teman-teman Untuk mengatasi adonan yang kelembekan Jadi kalau misalkan kita tidak tambahkan lagi tepung Kedalam adonan Jadi tips pertama Jangan kelewat mengembang saat proofing ya Kemudian kita goreng di api yang benar-benar Sudah panas Tidak terlalu kecil atau kekecilan Jadi usahakan apinya itu selalu dikontrol Untuk stabil gitu ya Jadi insya Allah hasilnya itu Tidak akan menyerap minyak Dan tidak akan terlalu parah ya Tidak akan terlalu keriput Dan hasilnya akan bagus seperti ini ya teman-teman Oke selesai sudah videonya ya teman-teman Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak akan terlihat ya teman-teman Tidak akan terlihat ya teman-teman